Halo sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam SB7 Mata Alhamdulillah Sampai saat ini Channel saya Terus berkembang Dan sekali lagi saya ucapkan Terima kasih untuk semua sahabat Yang masih Setia dan tetap menonton Serta Membagikan ya share video-video Dari saya Karena mungkin Video-video dari saya Semoga bermanfaat Untuk kita semua Terutama di Masalah tentang Obat-obatan Karena memang masih banyak diantara kita Yang belum tahu Tentang obat-obatan dan juga Cara pakainya atau dosisnya Nah Untuk kali ini sahabat Saya akan Perkenalkan Obat atau sirup terbaru Tepatnya Dari Obat saya bekerja Yaitu sirup Tiaven Dengan kandungan Ibuprofen Saya bacakan dulu Untuk Dosisnya Untuk dewasa Untuk dewasa Yang dianjurkan Ialah Dua sendok takar Atau Sepuluh mili Itu diminum Tiga sampai Empat kali sehari Artinya Kurang lebih Empat jam sekali Untuk dewasa Sedangkan untuk Anak-anak Untuk menurunkan demam Dosisnya itu yang direkomendasikan Dua puluh miligram Per kilogram Berat badan Per hari Dalam dosis terbagi Untuk Meringankan nyeri Yaitu Dari usia Satu sampai Dua tahun Lima puluh miligram Per dua koma lima Mililiter Atau Setengah sendok takar Diminum Tiga sampai Empat kali sehari Kemudian Untuk usia Dari tiga tahun Sampai tujuh tahun Itu Seratus miligram Per lima mililiter Yaitu Satu sendok takar Sama dosisnya Tiga sampai Empat kali sehari Dan untuk Usia Delapan tahun Sampai Dua belas tahun Itu Dua ratus Miligram Per Sepuluh Mililiter Atau Setara dengan Dua sendok takar Diminum Tiga sampai Empat kali sehari Kemudian Indikasinya Yaitu Untuk Menurunkan demam Meringankan nyeri Dan Antara Yaitu nyeri Pada penyakit Sakit gigi Atau Sehabis pencabutan gigi Dan sakit kepala Dan untuk harganya Ini masih Murah ya Masih di bawah Sepuluh ribuan Jadi yang Merasa anaknya demam Sakit gigi Sakit kepala Silahkan Datang ke apotek Raja Beli Tiafren sirup Nah sirup ini Dikemas Dalam Atau dengan Kemasan Botol Ya Atau Blink Nah disini Juga ada Keterangan Dosis Dan komposisinya Juga ada Jadi Sirup ini juga Bebas alkohol Ini Ya Bebas alkohol Jadi Kalau mau cari sirup Bebas alkohol Untuk Nyeri Demam Dan sakit gigi Sakit kepala Bisa Diberikan Tiafren Dan disini juga Ada Brosurnya Kalau Masih Kurang jelas Silahkan Bisa Baca Di brosur Itu yang Lebih lengkapnya Dan ini Sekali lewat Saya bacakan Kontra indikasinya Ibu propen Tidak boleh Digunakan Pada Penderita Dengan Ulcus Peptikum Atau Tukak lambung Dan Dua denum Yang berat Dan aktif Penderita Dengan Riwayat Hipersensitif Terhadap Ibupropen Dan Obat Anti Inflamasi Non-steroid Yang lain Penderita Yang mengalami Gejala Asma Rinitis Atau Urtikaria Bila Menggunakan Asetosal Atau Obat Anti Inflamasi Non-steroid Yang lainnya Serta Kehamilan Pada Trimester Ketiga Nah Jadi Untuk Yang mempunyai Riwayat Sakit Lambung Atau Mah Tukak Lambung Itu Tidak boleh Minum Ibu propen Ya Dan Juga Untuk Penderita Hipersensitif Terhadap Ibupropen Juga Tidak Diterbolehkan Nah Ini juga Ada Apa Namanya Cara Ya Cara Penggunaan Obatnya Sebentar Itu Diminum Seperti Biasa Seperti Sirup Sirup Yang lain Yang melalui Mulut Kemudian Ini ada Peringatan Dan Perhatian Yaitu Sebelum Menggunakan Obat Ini Konsultasikan Terlebih Dahulu Kepada Dokter Apabila Menderita Penyakit Penyakit Atau Kelainan Sebagai Berikut Riwayat Penyakit Saluran Cerna Bagian Atas Yaitu Ulpus Peptik Yang kedua Gangguan Fungsi Ginjal Kemudian Gangguan Jantung Kemudian Gangguan Pembekuan Darah Dan Selama Minum Obat Ini Jangan Minum Asetosal Atau Obat Lain Yang Mengandung Ibuprofen Juga Obat Anti Kewagulan Yaitu Anti Pembekuan Darah Tidak Boleh Direkomendasikan Untuk Anak Di Bawah Usia 1 Tahun Tidak Boleh Melebihi Dosis Yang Dianjurkan Artinya harus sesuai dosis Kemudian Hati-hati Penggunaan Pada Penderita Darting Tekanan Darah Tinggi Yang mempunyai Potensi Tekanan Darah Tinggi Atau Struk Kemudian Bila Setelah 5 hari Nyiri Tidak Hilang Segera Hubumi Unit Pelayanan Kesehatan Terdekat Atau Langsung Ke Dokter Tidak Dianjurkan Pada Kehamilan Trimester Pertama Dan Kedua Serta Ibu Menyusui Kemudian Hentikan Penggunaan Obat Jika Terjadi Gangguan Pada Saluran Pencernaan Seperti Mual Muntah Dan Juga Diari Dan Konstipasi Serta Nyeri Lambung Jadi Banyak Sini Peringatan Dan Perhatian Itu Saya Bacakan Sebagian Kemudian Efek Sampingnya Ini Walaupun Jarang Terjadi Tetapi Dapat Menimbulkan Efek Samping Seperti Gangguan Saluran Pencernaan Yaitu Muntah Diare Mual Serta Nyeri Lambung Kemudian Pernah Dilaporkan Terjadi Ruang kulit Penyipitan Bronkus Serta Zaman Penglihatan Dan Kesulitan Membedakan Warna Dapat Terjadi Tapi Sangat Jarang Dan Akan Sembuh Bila Obat Dihentikan Apabila Terjadi Gangguan Penglihatan Maka Pemakaian Obat Harus Segera Dihentikan Dan Memeriksakan Mata Ke Dokter Ya Sahabat Jadi Itu Perkenalan Obat Sirup Terbaru Di Apotik Raja Dan Untuk Yang Bernama Silidi Batu Raja Bisa Membelinya Di Apotik Raja Kemala Raja Oke Sahabat Sampai Disini Dulu Perkenalan Sirup Terbaru Dari Apotik Raja Dan Besok Atausah Akan Saya sambung Lagi Dengan Obat Obat Yang Lain Dan Juga Insyaallah Ada Keunikan Keunikan Yang Lain Karena Sudah Lama Ya Saya Tidak Memvisualisasikan Keunikan Tapi Insyaallah Saya Buat Dan Saya Juga Masih Menunggu Request Request Dari Sahabat Sahabat Semua Yang Ingin Menjelaskan Obat Obatan Ataupun Bertanya Tentang Masalah Obat Obatan Tapi Saya Hanya Memberikan Penjelasan Dan Sesuai Pengalaman Saya Dan Keterangan Dari Brosur Obat Karena Saya Bukan Dokter Ingat Saya Bukan Dokter Oke Terima Kasih Sahabat Cintai Dirimu Keluargamu Dan Juga Pekerjaan Dan Ingat Mencegah Itu Lebih Baik Daripada Mengobati Salam SB7 Mata Terima Kasih He Tuna Sambat Y se